Intro Manchester City dikabarkan selangkah lagi mendapatkan Claudio Eceferi dari River Plate. Ahli transfer asal Italia Fabrizio Romano sudah mengkonfirmasi soal transfer ini. Dia mengatakan Manchester City sudah bertukar dokumen untuk memuluskan transfer Eceferi. Meski begitu, pemain yang digadang-gadang menjadi titisan Lionel Messi itu baru gabung dengan Man City pada Desember 2024 nanti. Claudio Eceferi memang belum bisa main secara resmi untuk Manchester City. Sesuai peraturan FIFA, seorang pemain bisa pindah ke klub lain saat berusia genap 18 tahun. Kehadiran bintang Argentina di piala dunia U17 ini makin melengkapi wonderkid yang ada di Man City. Saat ini banyak pemain muda Manchester City yang sudah diturunkan Joseph Guardiola untuk bermain di Liga Inggris atau kompetisi lainnya. Di sisi lain, bergabungnya Eceferi juga sudah mengubur harapan Barcelona untuk merekrut titisan Lionel Messi tersebut. Barakah kalah cepat dan kurang dana untuk memastikan River Plate untuk melepas sang pemain. Rumor soal kepastian Eceferi ke Manchester City sudah beredar sejak beberapa hari lalu. Menurut laporan The Guardian, City sudah mencapai kesepakatan dengan River Plate untuk mahal transfer Eceferi. The citizens menebus Eceferi senilai 25 juta euro. City sejak pekan lalu sudah menggenjot pembicaraan dengan River Plate soal transfer Claudio Eceferi. Mereka tak mau keduluan oleh Barcelona yang juga sangat berminat kepada pemuda Argentina tersebut. River Plate tergoda menerima proposal dari City karena seleb milik Shay Mansur itu bersedia meminjamkan Eceferi selama setahun lagi sebelum bergabung ke ETS Stadium pada Januari 2025. Tapi transfer akan diresmikan pada Januari 2024. Kita berjumpa dengan yang tidak berkata kepada diri atau jugadores. Kita berjumpa dengan dia dan berjumpa dengan dia. Formula yang dilakukan City untuk Eceferi ini sudah pernah dilakukan pada Julian Alvarez. City merekrut striker Argentina itu pada Januari 2022, tapi kemudian dipinjamkan lagi ke River Plate sebelum akhirnya pindah pada musim panas 2022. Eceferi menarik perhatian banyak klub besar Eropa setelah bersinar di Piala Dunia U17 2023. Meski gagal membawa Argentina juara, aksi Eceferi selama di Indonesia begitu memukau. City akan sangat membutuhkan Eceferi untuk menjadi pengganti gelandang serang asal Belgia, Kevin De Bruyne, yang saat ini sudah berusia 32 tahun. Selama ini, City begitu bergantung pada seorang De Bruyne sebagai motor serangan. Mengetahui wonderkid Argentina ini merapat ke Liga Inggris, Lapulga tak mampu menutupi rasa kecewanya sebagai pemain senior Argentina. Padahal Lapulga sudah memberikan petuah kepada Claudio Eceferi agar dia memilih FC Barcelona sebagai klub masa depannya jika akan menditi karir di Eropa. Namun, sang pemain nyatanya justru memilih untuk bergabung dengan Manchester City. Padahal Leo Messi dan Eceferi sudah cukup dekat saat keduanya berada di squad Albi Caleste Argentina. Barcelona sendiri sebelumnya sudah berniat untuk merekrut sang pemain dengan memanfaatkan koneksi klub dengan Lionel Messi. Namun sayang, mereka tak mampu membuat Eceferi jatuh hati. Sang bintang lebih nyaman bermain untuk Manchester Biru. Salah satu momen yang membuat nama Claudio Eceferi melambung, yakni hat-trick golnya ke gawang Brazil pada perempat final Piala Dunia U17 2023. Jika ditotal, Claudio Eceferi sukses mencetak lima gol selama perhelatan Piala Dunia U17 2023. Meskipun pada akhirnya gagal membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia U17, persona Claudio Eceferi telah menyebar kemana-mana. Dengan usia yang masih muda dan potensi luar biasa, Claudio Eceferi diprediksi bakal menjadi aset penting masa depan Manchester City. Di tangan pelatih jenius seperti Pep Guardiola, Claudio Eceferi berpeluang mengikuti kesuksesan seniornya, yakni Julian Alvarez. Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 2023. Terima kasih. Terima kasih.